Kepala Basar Ras Marsikal Madia TNI Henry Alviande sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap di lingkup Basar Ras dan kini sudah ditahan di tahanan militer. Penetapan Henry dan bawahan yang led kolafil bu di Cahyato sempat menimbulkan prokotra karena KPK menetapkan status tindak pidana hukum tanpa berkoordinasi dengan TNI. Kini setelah keduanya resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh TNI giliran lembaga militer tersebut yang disorot. Panglima TNI Laksamana Yudho Margoda pun menegaskan tidak akan melindungi Henry Alviande dan led kol Arif Budi. Sebagai bentuk tidak adanya perlindungan bagi kedua perwira TNI tersebut, Laksamana Yudho pun memberitakan untuk dilakukan penahanan kepada kedua tersangka dilansir dari antara. Yudho menjelaskan alasannya tidak akan melindungi Marsda Henry Alviande dan led kol Afri Budi karena dirinya selama ini tunduk pada undang-undang yang berlaku. Panglima juga menambahkan bagi prajurit yang melakukan tindak pidana bahkan akan tunduk pada peradilan militer. Sesuai Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 Panglima TNI menambahkan bahwa masyarakat bisa mengikuti jalannya penyidikan kasus jugaan swab di Basardas yang melibatkan anggota TNI itu. Panglima TNI Panglima TNI Panglima TNI